Presiden Rusia Vladimir Putin tak pernah main-main memberikan ancaman pada negara yang membantu Ukraina, termasuk Finlandia yang bahkan terang-terangan ingin bergabung dengan NATO. Hal ini mengundang reaksi Rusia dengan menerbangkan helikopter ancaman ke langit Finlandia. Dikutip dari Daily Mail, helikopter tentara Rusia dilaporkan telah melanggar wilayah udara Finlandia dalam upaya menakuti negara tersebut. Helikopter angkut militer Rusia Mi-17 itu terbang di perbatasan Finlandia sekitar pukul 10 lebih 30 pagi. Langkah Finlandia yang hendak bergabung dengan NATO di tengah invasi Rusia mengundang kemarahan Kremlin. Sebagai balasan, Putin bahkan menjanjikan akan memindahkan senjata nuklir Rusia ke Laut Baltik terdekat sebagai pembalasan. Rusia juga mengancam akan menghancurkan Finlandia, sama halnya dengan serangan pada Ukraina. Menanggapi ancaman Rusia itu, Finlandia sendiri diketahui telah mengerahkan tank militernya untuk melakukan latihan militer. Tank barang Finlandia ini diangkut dengan kereta api dan dipindahkan ke latihan mekanis tentara Arrow-22 yang berlangsung di Ninnisau dan juga Sakel. Presiden Polandia Andres Duda mengatakan akan menghapus perbatasan dengan Ukraina sebagai masa depan bersama. Pernyataan itu mengundang banyak pertanyaan dan diduga menjadi pernyataan awal Polandia sebelum terlibat menung dalam perang melawan Rusia. Polandia diduga akan terlibat perang di pihak Ukraina. Duda mengatakan ia akan membangun kembali kebahagiaan bersama dan kekuatan bersama, sehingga memungkinkan menolak bahaya dan ancaman apapun. Meski begitu, Duda tak menjelaskan secara rinci maksud dari penghapusan perbatasan yang ia sebutkan. Terhadap pernyataan itu, Presiden Zelensky menyambutnya dengan baik. Zelensky sebelumnya telah mengungkapkan gagasan serupa yang berarti peningkatan dukungan militer Polandia ke Ukraina. Sementara itu, bagi Kiev, penghapusan perbatasan antara kedua negara berarti pasokan senjata dan peralatan militer yang tidak terbatas. Seorang tentara Ukraina diinterogasi oleh militer Rusia dan mengungkapkan berbagai pengakuan. Di antaranya adalah fakta bahwa dirinya telah dijadikan tameng manusia untuk umpan meriam. Menurutnya, senjata yang dipasok NATO dan Amerika Serikat sangat tidak berkualitas. Berdasarkan video yang dirilis kementerian Rusia pada Jumat 6 Mei, tampak seorang prajurit Ukraina yang menyerah pada pasukan Rusia dan meletakkan senjatanya, ia lantas membeberkan sikap pemerintah Ukraina yang melemparkannya ke gerda pertempuran untuk menjadi perisai manusia. Tentara tersebut juga bersaksi bahwa pasokan senjata Amerika Serikat dan NATO tak benar-benar bagus dan justru kurang berkualitas. Tentara lain bersaksi bahwa ia tidak mendapatkan minuman dari komandannya selama lebih dari tiga hari. Tentara Ukraina itu pun justru berterima kasih karena diperlakukan layak oleh militer Rusia. Tentara itu bersaksi mendapatkan makanan dan minuman yang layak seusah ditawan dan menyerah pada pasukan Rusia. Ia pun mengaku mendapatkan tempat tidur yang empuk dan makan tiga kali dalam sehari. Terima kasih telah menonton!